Pemirsa polisi menggerbek sebuah rumah di Makassar, Suhausi Selatan yang menimbun masker di tengah kelangkaan Kamis Dinihari. Ironis, pelaku yang mulai menimbun masker sejak 3 minggu lalu merupakan seorang apotekar ASN di sebuah rumah sakit umum daerah beserta seorang anaknya. Berawal dari penangkapan seorang pembeli puluhan box masker secara online, polisi langsung melacak lokasi penjual. Tim Resmopolsek Panakukang menggerbek sebuah rumah pada Kamis Dinihari. Di dalam rumah ditemukan ratusan box masker berbagai merek. Masker ini ditimbun oleh tiga pelaku, yakni ibu dan anak serta satu orang lain. Ironisnya, seorang pelaku merupakan ASN yang bekerja di salah satu rumah sakit umum daerah sebagai apotekar. Ketiga pelaku memperoleh ribuan lembar masker berbagai merek ini dari banyak apotek sejak 3 minggu lalu. Masker yang telah ditimbun di tengah kelangkaan, para pelaku jual dengan harga mahal secara online. Seluruh masker yang telah ditimbun disita polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan ya, ketiga penimbun masker di tengah kelangkaan ini terancam hukuman pidana. Terima Kasar Soesi Selatan, Muhammad Burboni melaporkan. Pemirsa Polisi Gencar mengawasi penjualan masker di seluruh wilayah Indonesia. Sanksi penjara maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 50 miliar mengintai penimbun masker. Sidak, stok dan harga masker juga berdasarkan laporan masyarakat yang resah karena harga masker naik 10 kali lipat. Bersenjata lengkap tim Sabhara Polda, Kalimantan Tengah memeriksa penjualan masker di sejumlah apotek dan toko obat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satunya di sepanjang Jalan Jawa. Polisi juga memeriksa stok masker di dalam gudang. Pemeriksaan berdasarkan laporan masyarakat yang resah akibat masker yang langka dan mahal. Polisi belum menemukan adanya apotek atau toko obat yang terindikasi menimbun dan menjual masker dengan harga tinggi. Namun memang didapati stok masker sangat sedikit. Masker atau pengantinsipasi untuk masyarakat yang menggunakan masker apakah masih ada stoknya masker-masker yang ada di wilayah Palangkaraya, terutama di apotek apotek yang ada di Palangkaraya ini. Aparat Polda Sumbar mendatangi satu persatu apotek dan toko obat di Kecamatan Padang Timur, Padang, Sumatera Barat. Tugas melakukan razia terkait adanya dugaan penimbunan serta penjualan masker. Ada laporan di wilayah ini dijual masker menembus harga 250 ribu rupiah per 50 helai, yang berarti naik 10 kali lipat dari harga normal yang hanya 25 ribu rupiah per kotak. Polisi juga memeriksa harga jual dan stok pembersih tangan atau hand sanitizer. Tempat penjualan maupun distributor tidak memanfaatkan situasi menjual dengan harga yang tinggi. Jadi tetap diharapkan untuk dijual dengan normal dan juga para pembeli juga membelinya tidak terlalu harus berlebihan. Denda 50 miliar dan penjara 5 tahun menanti mereka yang menimbun masker dan menyebabkan kelangkaan di pasaran. Masyarakat juga diimbau tidak memakai masker jika memang dalam kondisi sehat, karena masker hanya diperuntukkan bagi mereka yang sakit serta tenaga medis. Tim kontributor INews laporkan. Tim kontributor INews laporkan.